Pagi hari ini tema yang saya sampaikan Waspada Dan jangan takut menghadapi musuh-musuh Allah Dan yakin bahwa golongan Allah itulah Golongan yang menang Jadi yang pertama kita waspada Harus waspada Siaga Kalau istilah keamanan siaga Waspada Karena kalau kita tidak waspada Kecolongan kita Berapa kali kita kecolongan Setiap PPKM diperlakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Ar-Rahmanirrohim Asyadu anla ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan abdu wa rasul Allahumma salli'an muhammad Wa'ala muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin Senin dan Kamis Yang senantiasa dirahmati Allah Alhamdulillah Pagi hari ini Allah senantiasa memberikan limpan rahmat pada kita Sehingga Dalam keadaan sehat walafiat Kita masih diberikan mudahan Kemampuan untuk mengikuti kajian ini Semoga yang kita lakukan Benar-benar membuat manfaat Dan diridui oleh Allah s.a.w.t Kita awali ngaji kita dengan wajah pasmala Bismillahirrohmanirrohim Ibu bapak yang saya hormati yang dirahmati Allah Mudah-mudahan juga Dengan Sudah Menikmati keindahan alam Kebesaran Allah Di puncak bromo Menambah semangat kita Untuk memperdalam Apa-apa yang diberikan Allah kepada kita Baiklah Ibu bapak yang saya hormati Pagi hari ini Tema yang saya sampaikan Kemarin itu Waspada Dan jangan takut Menghadapi musuh-musuh Allah Dan yakin bahwa Golongan Allah itulah Golongan yang menang Jadi yang pertama Kita Waspada Harus Waspada Siaga Kalau istilah keamanan Siaga Waspada Karena kalau kita tidak Waspada Kecolongan kita Berapa kali kita kecolongan Berkali Setiap PPKM Diperlakukan Cino Gembruduk Kan Terlalu kecolongan kita Setiap kali PPKM Diperlakukan Cino Gembruduk Bahkan ada yang Menyewa Pesawat pribadi Ini Kenapa Ada orang Jawa Bilang Sak pinter-pinteran Polisi Pinter malingi Jadi Masyarakat ini Mudah di PPKM Menangkap Mengeret Konotekos Maka Waspada Yang sudah terjadi Pelajaran bagi kita Yang sudah terjadi Peringatan bagi kita Semoga Kejadian yang seperti itu Tidak Berulang Ulang Terjadi lagi Oleh karena itu Waspadalah Waspadalah Kemudian Kalimat berikutnya Di tema itu Jangan takut Menghadapi Musuh Musuh Allah Atau golongan setan Jadi Supaya kita ini Punya satu keberanian Tidak takut Tidak takut itu Berarti punya Keberanian Orang kalau sudah Dihingapi rasa takut Sudah Ngekek Nanti Jangan-jangan Kalau sudah Rasa takut Menghantui kita Yang ada Cuma itu Kata orang Jawa Ngekek Atau Jangan-jangan Akhirnya Mengambil sikap Pokoknya Selamat Ini sikap yang Tidak dibenarkan Dalam agama Islam Melihat Satu Kemungkaran Seperti itu Lalu kita berkata Yang penting Apak Dewi Selamat Gak usah Melu Melu Menafik Dan ini Jelas Melanggar Perintah Allah Menyuruh pada kita Menyuruh apa Merubah Kemungkaran itu Da'wah Wal takum Minkum Umati Harus ada Mungkin dalam Al-Quran Diatikan Dan Ndaklah ada Saya lebih mengartikan Harus ada Ali Imran 104 itu Kalau disitu Diterjemahkan Dan Ndaklah ada Saya lebih mengartikan Harus ada Wal takum Minkum Umati Yat Una Ilkhoy Tiga 104 Ya Terjemah Terjemah Ada Semuanya Orang Yang Diterjemahkan Menyuruh Berbuat Yang Fakult Dan Mencetan Daya Buka Dan Dika Itulah Malam Terutuk Dan Ndaklah ada Dan Ndaklah ada Saya lebih Terjemahkan Harus ada Kalau Ndaklah ada Itu Semacam Fakultat Tidak Ditekankan Gitu Dan Ndaklah ada Saya lebih Mengartikan Harus ada Di antaragamu Harus ada Segolongan umat Yang Menyuruh kepada Kebaikan Mencegah Dari Kemung Karang Harus ada Harus ada Kalau Orang itu Mau Mengambil Bagian Amar Maruf Naimungkar Yang perlu Perhatikan Kalimat yang terakhir Di ayat itu Jadi kalimat terakhir Di ayat itu Allah menjanjikan Mereka itulah Orang yang Beruntung Mereka siapa? Orang-orang Yang mengambil Bagian Untuk Amar Maruf Naimungkar Jadi Saya katakan Orang yang Takut Ya Orang yang Takut Menghadapi Kemungkaran Takut Memberantas Kemungkaran Itu Sebenarnya Orang yang Tidak Taat Kepada Aturan Allah Allah Menyuruh Kepada Kita Allah Menyuruh Allah Menyuruh Dan Memang Amar Maruf Naimungkar Itu Melawan Memberantas Kemungkaran Itu Beresiko Nah Barangkali Beresiko Inilah Lalu Banyak Orang Yang Berkata Wih Gak Usah Melu-melu Sempenting Selamat Ini Namanya Orang Tidak Bertanggung Jawab Kalau Saya Ngomong Gitu Tidak Beresiko Iya Bahkan Lukman Itu Memberitahu Pada Anaknya Walaupun Lukman Itu Bukan Nabi Tapi Memberitahu Pada Anaknya Lukman Itu Tiga Tiga Satu Tujuh Tujuh Tiga Satu Tujuh Belas Wahai Anakku Sholat Diperkuat Wahai Anakku Tegakkan Sholat Jadi Sholatnya Harus Diperkuat Dulu Kalau Sholatnya Sendiri Masih Belum Begitu Kuat Untuk Melangkah Kepada Amar Ma'ruf Naya Mungkar Makanya Nasihat Lukman Yang pertama Wahai Anakku Akim Sholat Tegakkan Sholat Baru Kemudian Lukman Menyurah Anaknya Supaya Amar Ma'ruf Naya Mungkar Dan Sekaligus Lukman Memberitahu Anaknya Supaya Tidak Kaget Apa Kata Lukman Dan Bersabarlah Kamu Terhadap Apa-apa Yang Menimpahmu Artinya Kalau Orang Itu Melaksanakan Amar Ma'ruf Naya Mungkar Beresiko Beresiko Disinilah Yang Orang Itu Kadang-kadang Takut Resiko Diajak Berbuat Baik Mikir-mikir Padahal Di 3104 Tadi Jelas Kalau Kamu Mengambil Bagian Amar Ma'ruf Naya Mungkar Mereka Itulah Mereka Itulah Orang-orang Yang beruntung Jadi Siapa Yang Tidak Mau Ikut Serta Beramar Ma'ruf Naya Mungkar Mereka Tidak Menjadi Orang Beruntung Kalau Tidak Beruntung Ya Rugi Untuk Itulah Ibu Bapak Yang saya Hormati Ayo Dari Tema Tadi Satu Waspada Waspada Yang kedua Jangan Takut Menghadapi Musuh Musuh Allah Atau Golongan Setan Siapa Musuh Allah Itu Banyak Sekali Yang terang Satu Di antaranya Orang Yang kafir Itu Musuh Yang abadi Terhadap Kita Orang Beriman Tidaknya Sesaat Tidaknya Seabad Dua Abad Tapi Abadi Surat 4 Ayat 76 4 76 Ini Abadi Ya Silahkan Perang Perangilah Musuh Musuh Abadi Orang Yang beriman Berperang Di jalan Allah Bersungguh Sungguh Melakukan Aktivitas Dalam Rangkah Menegakkan Agama Allah Itu Orang Yang beriman Lalu Kalimat Berikutnya Dan Orang Orang Kafir Berperang Di jalan Setan Mereka Juga Bersungguh Sungguh Untuk Bisa Menghancurkan Agama Allah Ini Mereka Bersungguh Sungguh Nah Disini Saya katakan Ini Adalah Musuh Abadi Tidak Hanya Setahun Dua Tahun Hanya Seabad Dua Abad Musuh Abadi Oleh Karena Itu Kata Allah Perangi Mereka Perangi Pengikut Pengikut Setan Jangan Dibiarkan Orang Orang Yang Berusaha Menghancurkan Agama Islam Perangi Mereka Artinya Lawan Mereka Jangan Kamu Lemah Beda Kemauan Coba Hampir Sama Ini Surat 41 Surat Mu'min Ayat 41 Bandingkan Dengan Ayat 42 Surat 40 Supaya Kita Tahu Dulu Tentang Ini Musuh Kita Surat 40 Ayat 41 Dan 42 Ini Perbandingannya Begitu Ya Ya Silahkan Ustah Ayat 41 Ayat Bagaimana Tahu Bagaimana Tahu Tahu Aku Pertai Berumu Bagaimana Pesahaman Tahu Tahu Bagaimana Bagaimana Lain Tahu Yat seruannya beda para nabi menyuruh kepada umatnya untuk mengajak mengajak kepada Allah untuk mendapat pengampunan Allah mendapatkan tempat yang abadi surga sedangkan orang rezolim dan orang kafir menyuruh hai kaumku hai pengikutku ayo ke neraka maka para nabi mengatakan mengapa kamu menyeru kamu mengajak ke neraka jadi memang beda seruan orang kafir dengan seruan orang beriman beda termasuk juga orang munafik orang beriman beda arahnya jadi saya katakan ini musuh abadi bukannya setahun dua tahun tapi kejadian ini seruan yang berbeda ini adalah abadi kita lihat ayat yang lain kalau tadi surat 40 kita lihat yang lain surat 9 ya atau 67 dibanding dengan 71 ya surat 9 ayat 67 nanti dibanding dengan 71 jadi supaya kita tahu disinilah perlawanan permusuhan musuh yang kita hadapi 67 al-munafikun ya 9 67 jadi orang munafik laki-laki pun perempuan al-munafikun wal-munafikun jadi orang munafik itu melarang melarang manusia berbuat baik menyuruh manusia berbuat tidak baik kalau orang beriman pahli aneh ya balikannya mana buktinya melompat ke ayat 71 wal-mu'minunat wal-mu'minat ya 71 suratnya tetap ayatnya aja melompat 71 ya monggo ya 71 ya terus itulah beberapa ayat yang saya tunjukkan yang sesungguhnya masih ada ayat-ayat lagi yang menunjukkan bahwa permusuhan perlawanan antara orang yang kafir antara musuh Allah antara golongan setan dengan golongan Allah penegak-penegak agama Allah itu sepanjang masa tidak hanya berlaku sesaat nah oleh karena itu Bapak yang saya hormati ayo jangan kita diam jangan kita punya rasa takut menghadapi mereka jadi tema berikutnya itu kan gitu yakin bahwa golongan Allah itulah golongan yang menang nah belum sampai itu sekarang kita masih melanjutkan tentang musuh musuh Allah musuh musuh Allah maka kalau tadi saya awali di tema itu waspadalah disamping waspada ayo kita mulakan satu apa mengerahkan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh Allah surat 8 surat al-anfal ayat 60 dan persiapkanlah ya monggo mas isa dalam koran surat ke-8 ayat ke-60 dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengitarkan musuh musuh Allah musuh dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahunya tetapi Allah mengetahunya apa saja yang kamu infatkan di dalam Allah bisa ya Allah bisa ya akan dibalas dengan tutup kepadamu dan kamu tidak akan disoleh di budikan siapkan untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah jadi kita jangan sampai keteteran jangan sampai kita tidak siap siapkan kobarkan kata Allah kita diperintahin begitu siapkan apa saja yang kamu miliki apa pasukan berkuda pasukan pemana penembak khusus dan sebagainya siapkan siapkan semuanya untuk menghadapi mereka dan juga diikuti dengan apa saja yang kamu nafkakan di jalan Allah jadi di samping tenaga yang mungkin bisa merenggut jiwa tapi juga diperlukan biaya apa biayanya ya bagaimanapun perang itu butuh biaya maka di ayat ini gandeng apa saja yang kamu nafkakan pada jalan Allah nisjaya Allah akan membalas dengan balasan yang cukup nah itulah seruan dari Allah supaya kita ini tidak lengah tidak kecolongan dari apa yang dilakukan oleh musuh musuh Allah dalam rangka menghancurkan agama Allah menghancurkan Islam dalam rangka menghancurkan umat Islam waspada 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 ibu bapak yang saya hormati di ayat yang lain Allah menerangkan suratnya tetap suratnya tetap surat 8 ayat 65 ya ayat 65 ya silahkan ibu wahai mampu Allah bapak 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 ini terlalu di kata terlalu orang yang sabar yang terlalu istirahat mereka dapat menghancurkan 200 orang musuh dan nikah ada 100 orang yang sabar di antara kamu istirahat mereka dapat memalukan Hai Nabi Allah menyuruh kepada Nabi Yang pada intinya Nabi melanjutkan kepada Kaumnya Hai kaumku Hai umat Islam Kobarkan semangat Kobarkan semangat Karena disitu hai Nabi Kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman Untuk berperang Jadi kalau ini saya potong kompas Hai orang yang beriman Kobarkan semangat untuk berperang Berperang melawan siapa Musuh-musuh Allah Siapa musuh-musuh Allah itu Ya termasuk orang kafir Orang munafik Orang Yahudi Orang Nasrani Ini musuh abadi Loh apa iya Yahudi Nasrani musuh Allah Iya Abadi Wang Ayat menyatakan Walaya zaluna yukotilunagum Mereka tidak antintinya Memerangi kamu Sampai kamu murtad dari agamamu Ini musuh abadi Ya Mereka siapa Yahudi Nasrani Walantardoankal Yahudu Walanasoro Orang-orang Yahudi dan orang Renang Serani Sekali-kali Tidak akan rela kepadamu Sampai kamu mengikuti Agama mereka Abadi Musuh abadi Dua Dua Dilanjutkan dengan Dua ratus tujuh belas Letaknya di tengah-tengah Surat dua Seratus duapuluh Sambungannya nanti di dua ratus tujuh belas Tapi di tengah-tengah Surat dua Seratus duapuluh Surat dua Dua ratus tujuh belas Ini tempatnya di tengah-tengah Seratus duapuluh dulu Ya Mongga Surat dua Seratus duapuluh Seratus duapuluh Orang-orang Yahudi Jerman Diga-sendal Seluruh Saya ingin mengucapkan Dan Lepas tujuh belas Lepas tujuh belas Sampai Seratus duapuluh Terima kasih Terima kasih Sampai Terima kasih Terima kasih Jadi ayat itu dimulai Supaya kita waspada Allah menunjukkan musuh abadi kita Orang-orang Yahudi dan orang-orang serani Sekali-kali Tidak akan senang kepadamu Sampai kamu mengikuti agama mereka Lalu kalimat berikutnya Ketahuilah Sesungguhnya petunjuk Allah itulah Petunjuk yang benar Jadi walaupun kamu dimusuhi Dan sebagainya oleh Yahudi dan serani Jangan kamu kemudian goyang Jangan kamu kemudian mengikuti mereka Sesungguhnya petunjuk Allah itulah Satunya petunjuk yang benar Lalu yang terakhir Jika kamu mengikuti mereka Nah Allah tidak akan jadi penolong Artinya kalau sampai kita ini murtad Mengikuti kemauan mereka Kita tidak akan dapat pertolongan Allah Itulah yang saya katakan Musuh Allah di ayat ini Ini adalah Yahudi dan serani dan itu Abadi Bukan seabad dua abad Tapi abadi Melompat ke ayat 217 Tempatnya di tengah-tengah Dengan cari itu Dan mereka tidak Entinya Ya silahkan 217 ayatnya Surat dua tetap Ya Ya Nanti pas kalimat itu Saya tunjukkan Ya Diulangi Silahkan Ya Ya stop sampai disini lanjut terus kalimat berikut inilah yang saya maksud mereka tidak ntintinya tidak ntinti apa memerangi kamu mereka siapa mereka 120 itu Yahudi dan Nasrani mereka tidak ntinti mengerangi kamu kamu siapa kita umat islam sampai kapan sampai mereka dapat memurtadkan kamu inilah yang saya katakan ini musuh ya abadi maka terkait ayat ini dihubungkan dengan kepemimpinan yang kemarin saya terangkan Allah melarang melarang orang beriman menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai mimpin dia ingin memurtadkan kita kalau tidak ntinti memimpin coba kaitkan antara kejadian-kejadian ayat-ayat ini supaya kita tahu disinilah yang kita umat islam itu kadang-kadang atau masih banyak yang dableg tidak mau memahami Al-Quran tidak mau minta hati Al-Quran hanya mengikuti ya hawa nafsu duniawi disini seperti yang saya katakan tempoh hari itu ma'e lah ngomong ma'e lah ngomong tidak butuh suaranya oh islam lah lah jelas lah tapi orang islam ini keplet tapi dia ngomong ini harusnya ngelibet ya harus gak dibutuh nah nah kembali kepada musuh musuh Allah orang kafir ya orang monafik ya orang musrik ya semuanya itu musuh Allah musuh Allah musuh Allah musuh orang-orang yang beriman kalau orang monafik ketika datang bersumpah untuk berbuat bersumpahnya itu palsu sudah dijelaskan di beberapa ayat itu ya tentang orang monafik datang oleh Rasulullah bersumpah kalau ya ya tapi orang maaf tahu sesungguhnya mereka itu pendosta ya untuk itu balik lagi pada awal tema tadi waspadalah waspadalah supaya kita tidak kecolongan ya karena kalau kita tidak waspada kita bisa kecolongan ini harus kecolongan yang ada yang ada penyesalan ini dikandang ini tidak tidak ini harus kejadian baru sambat andai kata kasep baik iwabak yang saya hormati kobarkan semangat perang disamping kobarkan semangat perang menghadapi musuh-musuh Allah Allah juga mengajarkan bersatulah 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 jadi ada komando yang jelas komandonya harus benar dan kemudian dikomando harus sekali saja kita tidak mengikuti komando sekali saja kita melanggar daripada komando itu kekalahan yang terjadi ingat ibu bapak kejadian perang apa ya uhud sesungguhnya kita sudah menang sudah menang orang kafir sudah lari tunggang-langgang dengan meninggalkan harta bendanya tapi kemudian umat islam nah diguda oleh setan aku ini menengah tidak apa-apa sedangkan yang lain mengambil harta tinggal tadi pos yang harusnya dijaga ditinggal ikut berebut orang kafir tahu sehingga orang kafir memanfaatkan kesempatan nyerang balik umat islam mengalami kekalahan maka di bukit uhud sana ada tulisan besar 70 swadha ibu bapak sudah pernah nyambang ke sana tidak lupa tahun berapa ke sana yang kita belum tahu itu lokasi masjid di Ror masjid di Ror sudah rata sudah rata cuma belum pernah ditunjukkan pembimbing itu ini loh bekasinya masjid di Ror belum pernah ditunjukkan di Madinah ada masjid di Ror namanya apa masjid di Ror itu pak masjid yang didirikan oleh orang munafik orang munafik bukan Kuba kalau masjid Kuba itu Rasulullah bersama-sama sahabat pertama sekali Rasulullah di Madinah mendirikan masjid Kuba lalu orang munafik mendirikan masjid namanya masjid di Ror masjid yang didirikan untuk menimbulkan perpecahan umat Islam masjid yang didirikan untuk akan menghancurkan umat Islam termasuk untuk menangkap Rasulullah begitu masjid itu jadi jadi sudah mereka kirim utusan mereka kirim utusan menemui Nabi Muhammad ya Rasulullah kami telah membangun sebuah masjid oleh karena itu sudilah kiranya engkau ya Rasulullah datang ke masjid kami gampangnya ini saya kira meresmikan gunting pitah sholat bersama-sama di masjid kami Rasulullah diundang dan Rasulullah tidak tahu kalau dia mau jejebak mau dibunuh tidak tahu andai kata tidak diberitahu oleh Allah Rasulullah tidak tahu karena dia tidak tahu Rasulullah sedang sibuk di masjid Kuba Rasulullah berkata maaf saya hari ini sangat sibuk insya Allah besok pagi saya akan datang menundanganku putusan seneng mereka kembali ke teman-temannya eh Muhammad sesuq Rene di persiapan sudah pedang untuk menyembleh memotong leher disiap tali plastik tampar disiap karung-karung disiap beres kenapa sesuq Muhammad Rene karena emak ngek betul tujuannya begitu tapi ingat Rasulullah menyiap insya Allah saya akan datang ke sana besok pagi karena Rasulullah tidak mengerti kalau Rasulullah akan di esok pagi Rasulullah bersiap akan datang wahyu turun baca surat 9 107 iya surat 9 ayat 107 dulu iya 107 monggo ya 107 monggo 107 monggo 107 monggo Mendirikan masjid tujuannya jahat. Tapi mereka bersumpah, sungguh saya mendirikan masjid ini untuk kebaikan. Tapi Allah mah tahu. Allah mah tahu. Allah menyaksikan bahwa sungguhnya mereka adalah pendustak. Sumpahnya tadi, palsu. Dia mendirikan masjid yang katanya untuk kebaikan. Tidak, tidak untuk kebaikan. Tapi untuk memecah belak umat. Bahkan puncaknya untuk membunuh Rasulullah. Nah, Rasulullah diundang. Rasulullah menyatakan maaf. Saya sedang sibuk. Allah mengatur, Rasulullah sedang sibuk di masjid Kuba. Maka pagi harinya Rasulullah siap-siap. Sebelum berangkat, wahyu turun. 108. 108. Lanjut. Lah takum fihi. 108. 108. Ya. Jadi, Rasulullah baru tahu. Ini dia, aku harus dibunuh. Andai kata Allah tidak menurunkan ayat ini, Rasulullah berangkat. Memenuhi janjinya. Datang memenuhi undangan tadi. Jadi, apa yang ada diundangkan? Jadi, apa yang ada diundangkan? Jadi, apa yang ada diundangkan? Ya, apa yang ada diundangkan? Ya, apa yang ada diundangkan? Ya, apa yang ada diundangkan? Insya Allah ayat ini juga berlaku hari-hari ini dan dari esok. Apa maksudnya? Ada orang munafik yang mendirikan masjid. Tapi tujuannya jahat. Saya mendirikan masjid. Maksudnya, saya ini orang munafik. Selama ini gak kata orang munafik. Pendekatannya kepada orang Islam. Lalu, saya mendirikan masjid. Tak jenis ini masjid Fadil Raslim. Tapi tujuannya jahat. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada masjid yang didirikan oleh orang-orang yang bertujuan jahat. Maka akhirnya masjid ini dihancurkan rata dengan tanah. Cuma ketika kita ke sana, tidak ditunjukkan oleh pembimbing. Ini lho, Pak, lokasinya. Ini bekas. Lokasinya masih dirur dan seterusnya. Jadi ayat ini bukan kejadian masa lalu saja. Tapi ini adalah juga waspadalah. Kalau suatu ketika zaman-zaman akan datang, ada orang memberikan masjid. Teliti dulu. Sopo itu. Tementah ini untuk kebaikan agama. Atau jangan-jangan ada udang dibalik. Di sini. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk teliti. Terus kesenangan, Alhamdulillah. Tidak ada masjid, dibangun ada masjid. Tidak ada masjid, dibangun ada masjid. Tidak ada masjid. Itu kan gitu. Nah, ibu Bapak yang saya hormati. Musuh-musuh Allah. Golongan setan. Maka balik lagi Kobarkan semangat orang-orang beriman Untuk berperang Tadi saya katakan Kobarkan semangat, iya Tetapi gandengannya Ingat Harus bersatu Ojo sampai siji ngalor Siji ngidul Tidak taat perintah, tidak taat komando Tapi ingat Harus bersatu Saya hormati Siapa saya yang bisa menyatukan hati manusia Siapa yang bisa menyatukan hati manusia Bersatu itu banyak Bersatu karena kepentingan Bersatu karena kepentingan Bisa Menghadapi pemilu Walaupun beda arah, tapi bersatu Sesaat Ngonek mari Sejimane Itulah namanya Politik Yang tidak dilandasi Agama Persatuannya Semu Hanya persatuan Bersatu sesaat Punya kepentingan yang sama Allah tidak menghadapi persatuan seperti itu Kita dipertimbangkan bersatu Karena iman Kita dipertimbangkan bersatu karena iman Dan yang bisa menyatukan hati manusia ini Tidak lain Hanyalah Hanyalah Allah Coba buka Surat 8 Ayat 63 Al-Anfal Ayat 63 Al-Anfal 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 Yang bisa mempersatukan hati manusia itu hanya Allah Walaupun kekayaan sepenuh bumi ini untuk biaya menyatukan hati manusia Tidak bisa kalau Allah tidak mempersatukan Disinilah Maka kembali lagi Disamping Mengorbankan semangat perang Tapi juga Harus bersatu Kalau tidak bersatu Ya Nuruti tujuannya masing Masing Tidak akan menang Lanjut 64 Ya Iwan Nabi Lanjut Ayat 64 Lanjutannya Ayat 64 Itu yang itu tadi sudah Sekarang lanjutannya ini Tadi Ayat 63 Sekarang 64 Yang itu nanti 65 Kobarkanlah itu Ya Itulah Jadi dimulai dari 63 Orang yang beriman Harus bersatu Dengan landasan Iman Dia akan mempersatukan Hati mereka Orang yang beriman Bersatu Bersatu karena Iman Bersatu Bukan karena Kepentingan Sesaat Disini Kalau bersatu Karena kepentingan Sesaat Tidak abadi Mari kepentingan Boyar Boyar Maka Ke masjid Ke masjid yang mulia Ini Ketempat yang mulia Ini Karena Allah Karena iman Bukan karena Kepentingan yang lain Nanti Boyar Juga Karena Allah Disinilah Kembali kepada Ayat 63 Tidak ada yang bisa Mempersatukan hati manusia Walaupun Seluruh apa yang ada di bumi Untuk menyatukan hati manusia Tidak akan bisa Nah Baik Padahal Ibu bapak yang saya hormati Bersatu itu Perintahnya Allah Bersatu itu Perintahnya Allah Tidak waktu perang Tidaknya waktu perang saja Walaupun tidak Masa perang Bersatu itu Perintah Atau dengan kalimat lain Jangan kamu Bercerai Berai Jangan kamu terjadi Perpecahan Apalagi Dalam rangka Menghadapi musuh Ali Imran 103 Surat 3 103 Ya Ketemu Berpegang teguh Alhamdulillah Kamu semuanya Padahal Yang memanggung Dan Jangan kamu Bergerai Dan Iman Yang Iman Bapak Kepadamu 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 Masa Bumi Yang Bukus Dan Kepadamu Bersatukan hati Ibu Sehingga Dan Kepadamu 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 Sedangkan Kepadamu 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 Itulah Perintah Allah Jadi ini Perintah Tidak Hanya Waktu Perang Kesehariannya Berpegang Teguh Kepadamu Kamu Harus Jaga Betul Dalam Berislam Walaupun Yahudi Akan Mengkafirkan Kamu Nasrani Akan Mengkafirkan Kamu Kamu Jangan Sampai Kamu Jangan Sampai Mengikuti Kamu Mereka Berpegang Teguh Kamu Pada Agama Amwayan Islam Lalu Kalimat berikut Walatafarogu Dan jangan Berpecah Belah Jangan Berpecah Belah Nah Larangan Berpecah Belah Ini Larangan Bercerai Belah Ini Juga Diterangkan Di ayat Yang lain Yang justru Sudah Saat Menghadapi Perangan Kalau Ini Saat Tidak Perang Tiga Seratus Tiga Ini Saat Tidak Perang Dalam Kehidupan Sehari Hari Islam Yang sungguh Sungguh Jangan Bercerai Berai Tetapi Sekarang Larangan Berpecah Belah Waktu Menghadapi Musuh Kembali Surat Delapan Nah Ada Tiga Ayat Berturut Turut Surat Delapan Mulai 45 Mulai Ini Ya Yallah Zina Aman Delapan 45 Silahkan Hai Orang Yang Beriman Jika Kamu Bertemu Dengan Pasukan Atau Musuh Ini Peperangan Menghadapi Musuh Apa Kata Allah Maka Perkokoh Berteguh Hati Kamu Jangan Sampai Kamu Ada Resah Khawatir Ada Ketakutan Jangan Jangan Dan kemudian Ingatlah Kamu Wala Allah Dengan Sebanyak Banyaknya Supaya Kamu Peroleh Kemenangan Selama Kita Ingat Wala Allah Tidak Ada Rasa Takut Tidak Ada Rasa Khawatir Bahkan Kalau Kita Ingat Wala Allah Allah Menjamin Hatimu Pasti Akan Tentramu Jadi Walaupun Kita Dalam Peperangan Musuh Selama Kita Ingat Wala Allah Tidak Ada Rasa Takut Tidak Ada Rasa Khawatir Kenapa Kalau Mati Allah Tidak Menyatakan Mati Tapi Dikubur Semua Orang Sudah Pulang Tidak Ditakoni Karena Langsung Hidup Di Sorga Beda Dengan Yang Matinya Biasa Begitu Dikubur Beberapa Langkah Orang-orang Tadi Meninggalkan Maka Mayat Ditanya Ditanya Itu yang Biasa Ada Tentir Dikuburan Tentir Dikuburan Mestinya Tidak Ada Tentir Dikuburan Itu Ya Waktu Hidup Ditentir Kan Terus Ada Duduk Dengan Bapak Buku Kecil Eh Pak Fadil Sebentar Lagi Sampan Akan Ditanya Mantrobuka Sopo Pengheran Ibu Barangkali Dulu Pernah Mengikuti Pemakaman Barangkali Dulu Pernah Walaupun Perempuan Itu Dilarang Mengikuti Pemakaman Perempuan Dilarang Tapi Dulu Barangkali Pernah Dulu Dan Sudah Mohon Ampun Dan Tahu Kejadian Itu Pak Fadil Sebentar Lagi Sama Ditanya Kira-kira Yang Ditentir Yang Dik 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 Memang Allah Beritahu Muhammad Kamu Tidak Bisa Membuat Orang Mati Itu Mendengar Itu Rasulullah Diberitahu Allah Begitu Muhammad Muhammad Kamu Tidak Bisa Membuat Orang Mati Itu Mendengar Tapi Men Dik 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 Dengan Istilah yang Umum di Masyarakat Tampak Nih Talkin 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 itu ada Apa Mboten Talkin ada Mboten Ada Cuma Definisi Talkin Bukan Itu Ajarilah Bimbinglah Orang Orang Yang Sekiranya Akan Mati Dengan Kalimat La Ilaha Ilaha Itu Talkin Jadi Talkin Itu ada Itu Perintah Rasulullah Tapi Siapa Yang Di Talkin Orang Yang Sekiranya Akan Mati Jadi Sakit Yang Wiser Ini Sakit Tidak Men Tampil Tampil Tidak Kira Aku Mati Ini Sakit Bisekan Di Telinga Kanan Bisekan Di Telinga Kanan Nah Dengan Dibimbing Itu Ucapkan Dirukan La Ilaha Ilham Terlalu Panjang Pak Tidak Nutut Nanti Cukup Dengan Allah Sekali Dia Sudah Menudukan La Ilaha Ilaha Titik Jangan Diulang Ulang Kecuali Kalau Dia Ngomong Lain Lagi Aduh Panas Diulangi Mana Nik Nen Tau Mere Tau Dan Baru Julangi Talgen Ada Jadi Talgen Itu Ngajari Orang Yang Sekiranya Akan Ada Pertanyaan Siapa Tuhan Dan Sebagainya Itu Perlu Dijelaskan Waktu Pengajian Begini Ini Hai Ibu Bapak Yang Saya Hormati Besok Sampean Dan Saya Ditanya dikubur itu diajarkan untuk ngaji ini seperti pelajar yang ikut les-les di tempat les diajari jadi macamnya soal ikut ngerti jadi begitu ujian oh apa baik ibu bapak yang saya hormati itulah menghadapi musuh tiga ayat baru satu surat delapan ayat empat puluh lima sekarang lanjut sikap apa yang harus dilakukan ketika menghadapi musuh empat enam wa'ati ungoha wa rasul empat enam jadi ayat empat puluh enam ini masih dalam rangka menghadapi musuh tak telah kamu lalu Allah dan tak telah kepada rasul ditambah lagi jangan kamu berselisih jangan berbantah bantah apa ini berselisih apa ini berbantah-bantah nanti hilang kekuatanmu umat islam itu buhantabantan aku islam kemajuan itu islam nusantara buhantabantan ini contoh ini contoh ini contoh ini kenapa itu tenaga pikirannya yang ini berangka islam kemajuan itu yang ini islam nusantara ngono nah energi kita habis untuk menyatakan islam nusantara adalah islam yang terbaik energi kita habis untuk menyatakan islam berkemajuan adalah islam yang terbaik habis energi kita min dania ni wong islam siji siji ini loh islam subhanallah coba loh ayat-ayat ini begitu ya nah ibu bapak yang saya hormati maka ditambah lagi bersabarlah jadi di samping takut kalau Allah dan Rasul tidak berbantah-bantah bersabarlah wasbiru innawa ma'asabiri sabar termasuk sing piket ojok ninggal pose gak sabar khawatir gak uman bagian melok ngerebut akhirnya pos kosong diserebul ya orang nanti sabar itu kan luas artinya sabar itu bisa dalam arti tetap melaksanakan perintah Allah walaupun orang lain tidak mau melaksanakan sabar itu tetap mentaati larang Allah walaupun orang lain melanggar kita gak usah melanggar dan sabar yang terakhir itu adalah tidak putus asa apabila dihadapkan dengan ujian biasa ini tetap melaksanakan ya istiqomah tapi di uji didi baik terakhir 47 ayat bukan ayatnya yang 47 iya surat 8 ayat 47 iya tiga ayat itu petunjuk dari Allah dikalah kita menghadapi musuh dikalah kita menghadapi pasukan dimulai ayat 45 tadi itu hayo orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan pasukan atau dengan musuh ini tuntunannya jadi siap menghadapi musuh dengan persatuan yang kokoh karena iman bukan bersatu karena kepentingan sesaat bukan tapi bersatu karena iman ketaatan walau omah dan rasulnya dijaga dijaga dan juga sabar di ayat yang lain ibu bapak yang saya hormati maka menghadapi orang-orang kafir menghadapi musuh-musuh kita berjuang berjuang menghadapi mereka dengan Al-Quran kalau ini tadi perang dimiliki perang pasukan berkudar dan sebagainya tapi ini dalam keseharian menghadapi orang-orang kafir yang ingin mengkafirkan orang-orang beriman tidak dengan kuda perang tapi kita hadapi dengan Al-Quran masyarakat kita terangkan tentang Al-Quran supaya masyarakat tidak menjadi kafir surat furkan surat 25 ayat 52 iya surat furkan ayat 52 falatuti'il kafirina ya jangan kamu ikuti siapa orang-orang kafir jangan kamu mengikuti orang-orang kafir di ayat yang lain jangan kamu sekali-sekali tergiur tergiur terpedaya dimulai dari terpedaya akhirnya menjadi pengikut maka di ayat yang lain yang sudah sering saya sampaikan jangan jangan kamu sekali-sekali terpedaya dengan suksesnya orang kafir di muka bumi ini surat 3 196 jadi peringatan Allah itu komplit kepada kita 3 196 iya monggo maik surat 3 196 silahkan maiknya belum ya jangan kamu sekali-sekali terpedaya dengan kegiatan dengan suksesnya orang kafir di dunia negeri sering saya terangkan buka usahanya sukses kepengen dading ini sukses sukses bisa sukses terus dia memberikan ngisi acara seminar rahasia sukses padahal dia kafir sukses 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 jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan oleh suksesnya orang-orang kafir di dunia negeri kenapa satu ayat lagi ibu lanjutannya 197 197 ya itulah itulah itu itu hanyalah kesenangan sementara orang kafir bisa sukses bu di dunia di akhirat bisa sukses mustahil orang kafir gak akan bisa sukses gak bisa bahagia di akhirat bahkan orang kafir itu walaupun punya emas sepenuh bumi untuk menyuap ya Allah aku jangan dimasukkan neraka emas sepenuh bumi pen ditambah lagi ya Allah apa yang ada di bumi dan seluruhnya tak tambah yang penting aku jadi peneraka Allah gak butuh orang kafir itu dengan apa saja yang ada di muka bumi ini andai kata mereka punya tidak akan bisa menolak dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka maka jangan kita sekali-kali terpedaya karena kalau sudah terpedaya akhirnya dipengikut seperti kembali ke ayat 52 janganlah kamu ikuti orang-orang kafir dari terpedaya menjadi pengikut maka hati-hati kalau kepada pimpinan dari terpedaya akhirnya memilih mendukung terpedaya memilih dia mendukung dia salah rumah sana yang mimpin harus dipimpin podong tako dan ini tukaran kan diterangkan dalam Al-Quran tukaran saya menta hati pemimpin saya dan mereka menyesatkan kami maka hukumlah dia dua kali lipat jereh yang pimpin salah kamu kamu milih aku tapi aku tidak nul kamu milih aku tidak seperti itu ayat ayat ini bukan ayat zaman dulu saja ayat ini berlaku sepanjang masa makam besok februari ya februari 24 nah saya sudah menyampaikan dimana-mana umat islam ojok golput golput baca ayatnya doso doso sama golput lo kok doso iya dengan sampehan itu golput berarti yang memilih nanti orang kafir ini yang memilih orang kafir yang dipilih gara-gara sampehan golput doso memberi peluang untuk negeri ini baca 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 ini sampehan umat islam golput ceng meleku munafik ceng dipilih munafik berarti negeri ini baca doso sampehan memang saya belum menemukan ayat belum menemukan hadisnya tek yang berbunyi golput doso tapi islam itu kan juga akli islam itu punya dua dalil nakli akli nakli al-quran dan hadis-hadis rasul akli akal golput secara akal memberi peluang orang kafir jadi pemimpin golput memberi peluang kepada orang munafik dan pemimpin mulanya ibu bapak sampe neling-neling ojo golput doso doso sampe neng golput gunakan hak pilih anda tapi hak pilih sesuai dengan tuntunan al-quran timbari sudah saya terangkan pemimpin yang gena dan pemimpin yang gak gena itu ya nah itu tuntunannya baik kembali 2552 kembali 2552 janganlah kamu ikuti orang-orang kafir terkalimat berikutnya dan berjuanglah menghadapi mereka dengan al-quran dengan perjuangan yang besar jadi ayo membina masyarakat mengingatkan masyarakat ini dengan al-quran jangan hanya merujuk buku karangannya profesor dokter ini halaman sekian yang dirujuk menudah al-quran tidak menjadi rujuan biasa ini intelektual itu yang jadi rujuan berdasarkan buku ini karangan ini halaman ini menyatakan al-quran apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini islam al-quran ada jawabannya tinggal kita oleh karena itu ibu bapak yang saya hormati kembali kepada tema tadi waspada jangan takut mengatapi musuh islam lalu kuncinya yakin bahwa golongan Allah itulah golongan yang menang surat 58 ayat 21 dan 22 yakin surat 58 21 dan 22 ini kuncinya disini iya ya silahkan ya surat 28 ayat 21 Allah telah menentang aku dan ini pernyataan ya tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan dari akhirat saling berkasi saya dengan orang-orang yang menentang Allah dan dosenya sekalipun orang-orang itu bapaknya anaknya saudaranya atau keluarganya mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya terancangkan Allah keimanan dari Allah terancang mereka dengan pertolongan yang menentang dari dia lalu dimasukannya mereka ke dalam sungai yang di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya Allah itu terhadap mereka dan mereka berasa puas terhadap timpah mereka tak golongan otong ingatlah dua ayat itu kuncinya ditambah satu ayat terakhir 47 ayat 7 itu 47 ayat 7 hai orang beriman jika kamu menolong agama Allah Allah pasti menolong kamu dan Allah pasti akan meneguhkan kedudukanmu makanya di tema kemarin saya tulis disamping jangan takut menghadapi musuh musuh Allah atau golongan setan tapi kalimat berikutnya yakin bahwa golongan Allah itu adalah golongan yang menang sampai disini Bapak mudah-mudahan tema-tema ini memang sengaja saya sampaikan supaya kita ini punya kira iya mongga silahkan waalaikumsalam warahmatullahi 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 iya iya itu iya jadi iya jadi kalau yang pernah Muhammad itu memang mati dalam arti sudah mati Muhammad kamu tidak akan bisa membuat orang yang mati mendengar ini orang mati dalam arti mati tapi orang kafir itu kena ayat sumum artinya mereka hidup punya pendengaran tapi tidak berfungsi walaupun diomongi bagaikan ada sumbatan di telinganya kalau yang satunya surat 35 mulai 19 sampai 22 itu ya itu ada juga di surat 50 itu memang Rasulullah diberitahu memang Naim Muhammad tidak bisa membuat orang mati itu mendengar artinya ini mati 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 tidak bisa dikandani mudah-mudahan orang yang suka dikandani dikuburan itu tidak dikandani terus ada satunya itu orang kafir memang jadi tidak bisa diberitahu bahkan mereka mengatakan hati saya keras bahkan lebih keras dari batu jadi masih dituturi malah kadang yang salah tompok menganggap dia lebih baik apabila diberitahu kepada mereka jangan kamu berbuat kerusakan menjawab mereka sesungguhnya saya adalah orang yang berbuat baik tetapi dia tidak merasa itulah orang kafir jadi mendengar dalam arti suaranya tapi hatinya menolak jadi kalau yang yang arti sudah mati 35 tadi itu 19 sampai 22 itu jadi memang secara harfiah ini mati mati dalam arti mati meninggal dunia kalau ini mati dalam arti sudah tidak mempan untuk dinasihati baik yang saya hormati terakhir masyak monggo dulu Indonesia dikuluk kuasa oleh para safri ustaz dan ulama di samar dulu itu sama yang jihad untuk berbedakan agama Allah termasuk bangsa dan dulu masih berbedakan kesuntangan kesuntangan di zaman 20 30 hukum Allah dan hukum Islam itu berlaku sehingga Indonesia sudah musim para berjajah kafir inggris jepang kafir beriakan dengan apa Allah setelah mendekat hukum Indonesia itu pakai hukum kali apakah ini masuk mengkhianat ustaz hukum penjajah takutnya sudah dikhusus hukum takutnya diapetkan di negeri apakah termasuk itu siangat ustaz jadi kalau kita berbicara tentang sebelum merdeka memang yang berjuang mati-matian mati temenan bukan mati-matian sebagian besar memang ulama tidak saja dengan jiwa tapi juga dengan harta benda tapi ingat perjuangannya dengan sungguh-sungguh maka kalau kita membaca tentang teks proklamasikan itu jadi pembukaannya dengan rahmat Allah bukan rahmat Tuhan dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan niatan atau keinginan yang luhur dua ini gandeng dua ini gandeng jadi karena rahmat Allah tapi didahuli dengan niat yang luhur untuk kemerdekaan ini yang tidak boleh tidak nah sekarang sekarang ada pun diganti dengan hukum pembuat-pembuat aturan yang menyimpang dari aturan Allah nanti tanggung jawab disini jadi jadi kalau kita melihat dan lagi di pasal 29 UUD pasal 29 negara menjamin menjamin warga negaranya untuk keyakinan jadi seperti kita kajiannya dijamin undang-undang makanya kita tidak usah takut dan jangan takut ngaji tidak menyalai aturan sampai saya dalam menjelaskan kristologi saya katakan kristologi perbandingan agama Islam Kristen itu tidak melanggar aturan karena kadang-kadang ada yang tanya Ustadz gak bobot gak apa jadi kalau saya ngajar kristologi di beberapa tempat itu saya katakan tidak melanggar aturan contoh dulu namanya IIN sekarang apa UIN disitu ada beberapa fakultas salah satunya fakultas Usuluddin kenapa Usuluddin itu perbandingan agama diajarkan diajarkan nah saya mengambil fak perbandingan agama utamanya Islam dan Kristen yang penting saya tidak ngelek-ngelek nondak enggak mfetnan enggak tapi saya tunjuk ayat ini begini ayat ini dibandingkan dengan Islam begini dan seterusnya enggak enggak apa-apa kadang-kadang ada takut itu jadi balik lagi membuat hukum yang menyalah hukum Allah yang menjawab nanti karena hukum yang dibuat itu menjadikan rakyat menjadi kafir tanggung jawab dan besok tukaran insya Allah bulan depan penyesalan dan tukarannya orang kafir di neraka penyesalan dan pertengkaran orang kafir di neraka insya Allah mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan serta diberikan ridho oleh Allah kita akhiri dengan jahat alhamdulillah hirabil alamin subhanqaluhumma wabihamdika astadu'ala ilah ilah anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabihamdika